dulu jagad raya sebelum ada manusia itu kandungan dunia itu belum sempurna terciptanya O2 atau oksigen dulu tuh oksigen itu sangat tipis sekali bahkan cenderung pada karbon dioksida atau CO2 nah karbon dioksida ini terkumpul akhirnya terbentuklah O3 yang namanya lapisan O3 terbentuknya air akhirnya terciptanya baru oksigen terciptanya oksigen itu baru terciptanya manusia tapi sebelum adanya oksigen dulu tercipta dari unsur J yang terbentuk dari unsur api angin api udara dan air berbicara tentang Hai banyak yang mengatakan ya mungkin bahasanya beda-beda apakah sesuatu di jendara ini merupakan sosok atau aja ya sosok tau Mas wujud ada ada ya sahabatnya ya ageng penggil lagi ageng penggil itu beda alir acaranya itu sesuatu di jendara itu dari daerah Cirebon kemarin nah itu dulu alat bagikan sahabat tapi bisa komunikasi secara batik akhirnya saling sharing antara ajaran di Hai kawru Johor dengan kawru daria sana akhirnya dikombinasi sama sesiti jendara akhirnya menemukan yang namanya manunggaling kawalan gusti akhirnya menemukan hidup kita adalah gusti itu ada di pulak negeri pulak di pulak negeri pulak negeri raya kita ya itu sebenarnya kehidupan ini kalau kita kita sudah dipotong ya sudah kita tidak akan bisa berproses di dalam jalankan perjalanan kehidupan ini akhirnya tidak kita tidak terproses melalui proses perjalanan kehidupan yang akhirnya menciptakan pelajaran kehidupan itu sendiri karena makanya orang itu ketika kita mendapatkan masalah jangan salahkan keadaan tanpa masalah kita tidak akan menjadi orang yang lebih mempunyai kebijaksanaan kedewasaan karena eh masalah itu sendiri yang bisa mendewasakan kita tapi kadangkala orang mengartikan masalah itu bagian dari karma leluhur yang menjalani kita orang lain yang disalahkan keadaan disalahkan leluhur yang dianggap karma leluhur nah itu terlalu tipisnya pengetahuan orang jauh leluhur kita tidak mengajarkan seperti itu untuk menyalah-nyalahkan leluhur ya karma yang yang bikin siapa ya kita sendiri dari diri kita sendiri kalau kita menyalahkan bahwa karma itu adalah warisan dari leluhur salahkanlah yang menciptakan siapa Tuhan podokarokan wujat gargustyalah itu sama aja dosa kita menyalahkan leluhur sama saja kita menyalahkan sama hal yang cipta enak hidup enak hidup nggak punya masalah ya rasa hurik baik kan gitu gitu karena pak justru yang mendewasakan kita adalah masalah itu sendiri maka kita menyadari masalah itu sendiri maka kita akan menemukan jawaban dari masalah itu sendiri untuk menjadi level yang lebih tinggi lagi mempunyai kualitas lebih tinggi lagi mempunyai kewedewasan makanya semakin tinggi usianya maka sebanding berkurangnya ego di dalam diri kita sendiri manakah orang yang umurnya tua tapi egonya masih tinggi raganya tua jiwanya kanak-kanak perbedaan antara jin dan makhluk alus itu bagaimana mas kalau orang dijelaskan jenis setan dimulai masih bingung ya maka saya lebih ke realita lebih ke ilmiah lah itu hanya beda-beda kalau manusia dilengkapi lima dasar kelemai semesta yaitu cahaya api tanah angin udara makanya kan jenis yang diri jenis yang enak kalian kan diri jenis papat ya mas ya tak ini semua dengan ikhsiknya jenis yang diri jenis papat itu bagian dari ujuran mas kalau manusia kan dikatakan sempurna karena apa karena dilengkapi lima elemen semesta lima dasar bahan dasar dari pembuatan apa elemen semesta ini satu tanah air api angin itu untuk membutuhkan wadah itu tadi ya kan terus muncul cahaya tapi kalau jen jen itu kalau bahasa jawanya gandaro jadi orang pada salah penilaian gandaro nggak sama biasanya namanya jen itu kalau jen 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 itu ya kehidupannya seperti manusia ada yang baik ada yang enggak manusia ada yang menjadi kalifah jen 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 j Musur positif terbihan juga tidak bagus Makanya semua itu harus dibeseimbangkan Makanya untuk balance Fungsinya meditasi kan ini Nah itu kan Makanya di dalam musur manusia Ada tanah, air, api, angin, cahaya Di dalam musur J Itu adalah tanah, air, api, cahaya Tidak ada musur tanahnya Makanya tidak terwujud Karena yang mewujudkan sesuatu yang kelihatan matalah Karena ada musur tanah Secara ilmiah gitu Makanya Musur J ini Lebih banyak tidak kelihatannya daripada Kelihatan kadang-kadang Ada suatu momen Tiba-tiba nol Nah Usur J itu ada 4 Api Air Udara Cahaya Ini yang dinamakan di dalam pak ajaran yang namanya kuno kawan Nah kemarin kan ada yang mungkin komen ya Saya bilang kalau Semar itu adalah jin ada yang menyalah-nyalahkan Dianggap Saya menganggap Semar itu adalah jin Nah itu orang yang salah mengartikan Jin tidak berarti dia tidak bisa ketitisan diwal Tidak hanya manusia yang bisa ketitisan diwal Jin pun juga bisa Ceritanya gini Sangjang Ismoyol atau Batol Ismoyol Dulu Jagad Raya sebelum ada manusia Itu kandungan dunia itu belum Sempurna Terus kitanya O2 atau oksigen Dulu itu oksigen itu sangat tipis sekali Bahkan cenderung pada karbon dioksida atau CO2 Nah karbon dioksida ini terkumpul akhirnya Terbentuklah O3 yang namanya lapisan osun Terbentuknya air akhirnya terciptanya baru oksigen Nah terciptanya oksigen itu baru terciptanya manusia Tapi sebelum adanya oksigen Dulu tersikta dari unsur jin Yang terbentuk dari unsur Tiga unsur api, angin, api, udara, dan air Ya kan Dan satunya adalah cahaya Nah cahayanya apa? Manifestasi dari Tuhan Submolat Memangnya bopo angkoso itu kan cahaya Nur cahyo Jadi jin itu ya Sokotitisan nur cahyo Tidak hanya manusia Jangan kita menjadi manusia Merasa sombong lebih sempurna dari jin Walaupun kita dirikan kesempurnaan Lima Bahan dasar elemen semesta Makanya dia bilang manusia lebih sempurna Daripada jin Gitu Nah Jin ini Yang mempunyai Ini Yang batoro es moyo ya Turun Diturunkan ke bumi Untuk menjaga bumi Nah pada waktu itu Belum ada manusia juga Oksigen juga Terlalu Belum tercipta Secara penuh Kadar oksigennya itu Pipis sekali Bahkan malah Lebih banyaknya Karbon dioksida Terbentuknya oksigen kan Harus ke atas dulu Menjilai ke O3 Akhirnya turun hujan Terbentuknya air Baru tercipta oksigen Kampitu Nah Yang is moyo jati Batoro is moyo itu Malintis sebelum ada Manusia Yang disitu adalah Uncur api Nah Makanya di dalam Pawayangan Semar gareng Petruk bagun Petruk itu adalah Unsurnya air Gareng itu Unsurnya angin Bagun itu Unsurnya api Makanya di dalam Pawayangan Bagun sifatnya Dugar warisan Paling berani Sendiri untuk Bertengkar Tapi itu Sifatnya air Tapi gareng Sifatnya angin Jadi tiga Uncur Air Api Angin Nah Semarnya itu adalah Cahyo nur Cahyo dari Tuhan Itu ngaji Sifat Tuhan Yang namanya Batara es maya ini Menunggal dari Sifatnya dari Cahaya Air Api Mudara Akhirnya terbentuk Jin Makanya di dalam Pawayangan Punau kawan Diwujudkan tidak Seperti wujud manusia Tapi wujudnya Pateng kretok mukanya Itu pegambaran Karena jin itu Wajahnya aneh-aneh Jin itu ada yang Dunia panjang Ada yang Murutnya lebar Ada yang Murutnya bunci Ada yang Badanya meleok Itu simbolisasi Bahwa bentuk jin itu Seperti itu Karena dulu Belum tercipta manusia Adanya jin Kan itu Akhirnya Karena Yang semar itu Jadi Pertama dari dewa Manitis Kebentuk wujud Jin yang Berdiri nama kan Yang Semar Ya Awalnya Yang cakep Kan Karena ini Surjir Untuk EWO Semar Tidak Kawan Ya Akhirnya ini Dari Pertama Jaman itu Pertama Bumi Masih lamban Belum cepat Seperti sekarang Akhirnya Lama-kelamaan Terbentuk 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 Akhirnya Di Tumburan Lumputan Lumputan Akhirnya Terjadi Tanah Terjadi Pelakukan Terjadi Pelunakan Kesuburan Sampai Terjadi Pertumbuhan Pertumbuhan Yang pertama Lumputan Sampai Pertumbuhnya Akhirnya Terbentuklah Musur Oksigen Dari Tumbuhan Tumbuhan Ini Dari Musur Jatuhnya Bujan Terbentuknya Pelakukan Terus Namanya Kelunakan Terus Penyuburan Sampai Pertumbuhan Manus Tumbuhan 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 Namanya Arti kata Tumbuhan Jadi Tumbuhan Jadi Tumbuhan Pertama Makhluk Pertama Yang kelihatan Dari Wadat Yang ada Wadatnya Makanya Tumbuhan Dewan Manusia Itu Terlihat Secara Kasat Mata Karena Terdapat Unsur Materi Yang Namanya Anah Perbedaan Kan ada Istilah Iblis Setan Perbedaan Antara Setan Zen Iblis Itu Bagaimana Proses Perceritaan Dari Iblis Dan Seperti Apa Zen Zen Itu Tadi Yang Pediri Empat Elemen Dasar Semesta Yang Di Dalam Zen Itu Tidak Ada Unsur Tanah Tapi Kalau Manusia Ada Unsur Tanah Bidanya Manusia Karjen Pertama Itu Tulu Tapi Kalau Malekat Dan Iblis Itu Suatu Sanepo Bukan Makhluk Ya Kuat 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 Tuhan Sahian Tuga Menciptakan Kuat Dan Antiku Makanya Untuk Memahami Sifat Iblis Itu Sangat Lenggut Sekali Selenggut Seperti Sifat Malaikat Makanya Di Dalam Pewayangan Itu Juga Ada Sebelum Jagad Ini Tercita Para Dewa Ini Hanya Tercita Malaikat Dan Iblis Yang Ada Pertama Ada Sesudah Sang Mala Pencipta Sang Mala Tunggal Ini Itu Terciptanya Adanya Malaikat Dan Iblis Sebelum Terciptanya Semuanya Yang Namanya Ek Boson Menciptakan Kuat Dan Antikuat Menciptakan Dan Dan Akhirnya Akhirnya Iblis Rudinjan Akhirnya Menciptakan Adam Ya kan Adam Itu Ya dari Kuang Terciptanya Adam Adam Itu adalah Proton Kan Proton Ini Mempunyai Mami Yang Namanya Nutrol Sifatnya Nitral Manifestasi Tuhan Tetap Mengibuti Terus Ini Ada Hawa Akhirnya Berantem Gara-gara Royokan Merasa Salih Benar Bahwa Yang Menurunkan Ini Adam Atau Akhirnya Terjadi Memanas Sifatnya Memanas Ini Dimasukkan Ke Cumpumane Astagina Terta Amartakli Tadi Ya itu Pestis Itu Tadi Ya Jagat Alitnya Akhirnya Jadi Pertemuan Akhirnya Punyai Anak Kan Mas Lah Buah Kau Dihir Apa Mas Tau Nggak Buah Kau Dihir Apas Itu Siloka Mas Siloka Memituh Wanita Kalau Melihat Testis Lelaki Itu Pasti Wow Gitu Gitu Kan Ya Mas Bang Terasa Ternak Itu Adalah Buah Surga Ya Itu Nah Kalau Itu Nek Suka Tinggung Tak Rasanya Buah Surga Akhirnya Terciptalah Karsa Tercipta Orang Orang Penciku Penciptaan Buah Koldi Itu Ya Testis Itu Yang Bos Jawa Ternyata 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 Itu Siloka Orang Mikirnya Buah Koldi Itu Apa Buah Surga Itu Karena Itu Wadahnya Isinya Adalah Hekoson Ya Kan Usur Penciptaan Ada Disitu Kalau Manita Kan Yang Lihat Kan Tau Ya Dijujurnya Sama Eglis Eglis Merasa Pada Nafsu Keinginan Nafsu Keinginan Keinginan Untuk Memakan Ya Mereka Menurut Menurut Jawa Bosa Jawa Lihat Mereka Jawa Kan Akhirnya Surga Wanita Disitu Ya Makanya Surga Wanita Di SD Nyalah Lagi Akhirnya Tersepitalah Eee Dari Lai Kan Tau Itu 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 Si Luka Semua Terima kasih telah menonton